Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel memakembar rasan isan Bumil sedang jalan-jalan ke Rita Supermall Melihat dondong ya teman-teman Saya pilih yang terbesar Saya penasaran banget Saya beli satu saja Ini beratnya 0,525 Dengan harga Rp11.813 Oke teman-teman saya sudah sampai rumah Jadi kita langsung saja membahas Antara dondong yang besar dan juga kedondong yang kecil Ini yang mana teman-teman Ini yang saya beli di pasar Rekarang lewas Dan ini yang tadi saya beli di Rita Supermall Purwokerto Sudah saya cuci ya teman-teman Kalau yang ini satu kilonya itu kemarin Rp6.000 Dapat banyak cuman kecil-kecil Rasanya Kalau yang ini kemarin Lumayan Ada kecut-kecutnya Tapi manis ya Mungkin beda tipe lagi Ada dondong yang ukurannya sedang Nah saya penasaran banget teman-teman Ini saya tidak tahu domong jenis apa Tapi ini gede banget Satu kilonya itu Rp22.500 So karena ini sudah masuk supermarket Biasanya sudah kena pajak juga ya teman-teman Jadi harganya 3 kali lipat lebih 4 kali lipat dari harga yang donong ini Cuman nama ini Istimewa ya Ini beratnya Satu domong ini Saya cuman beli satu teman-teman Karena Cuman ngetengen aja ya Buat apa banyak-banyak Ini basir nanti Ini beratnya 0,525 kg Jadi Setengah kilo Dondong satu Sebesar ini Ya teman-teman ini besar banget ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Besarnya Setengah Kilogram Wow Nah ngomong-ngomong Dondong teman-teman Biasanya Buah seperti ini adalah Buah favorit para ibu hamil Apakah teman-teman ingat Sebaik hamil juga Mengidang-idang makannya Atau menginginkannya Favorit juga dengan buah ini Kalau kita lihat Buah seperti ini Seperti melihat harta karung ya teman-teman Makanya saya jadi Yang pentingnya Gak beli Akhirnya beli Karena gak Mesti ada Di juta super mall ya Kebetulan tadi ada Biasanya gak ada sih Buah donong Ini kebetulan ada Jadi saya Sekalian beli ya teman-teman Cuman satu aja Nah Ngoblin tentang donong teman-teman Cara memakannya Teman-teman Mau pilih yang mana Biasanya Ada yang Dijempet di pintu Itu bisa Merusak pintu ya teman-teman Ada juga yang Dibanting ke lantai Juga bisa Merusak ke lantai Dan juga ada yang Dipupul Dengan batu Tapi kali ini Saya mau Memakannya dengan Mengupas aja Ya teman-teman Karena Hal-hal yang tadi Saya sebutkan Itu cukup ekstrem ya Teman-teman Yang bisa Merusak pintu Memacakan lantai juga Karena ini kurangnya Besar banget ya teman-teman Ini pertama kali Saya mau memakan ini Jangan dibully ya Karena ini benar-benar Pertama kali Mungkin teman-teman Yang udah pernah Boleh komen disini Sebelum ini Sudah dicuci Kita langsung Kepas aja ya teman-teman Lihat teman-teman Wah Mantap Uh Ups Belum 5 menit Ya ini teman-teman Renyah banget ya teman-teman Kalau yang kemarin Yang kecil seperti ini Renyah Cuma mungkin karena Sudah Terlalu lama Berapa hari mungkin Jadi Renyahnya kurang ya Karena kalau ini Renyah banget teman-teman Ini enak banget Wah Enggak sia-sia Kita beli ya Uh Belum kelihatan Bijinya ya teman-teman Kecupian tuh pas loh Jadi gak Terlalu Asem banget ya Mungkin apa Karena efek Bumi juga Biasanya Melihat yang Seperti ini Kelihatannya Seperti manis Kelihat teman-teman Ini kurih banget Kita tuh gak perlu Bumbu nutis aja Udah enak Uh 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 Saya masih penasaran Belum terlalu Kelihatan Bijinya ya Teman-teman Ini ada Serat yang lumayan Agak kelihatan ini Ini Jadi ini Bijinya memang Tidak terlalu Besar juga Bener-bener Full daging ya Teman-teman Ini ya Enggak sia-sia Segede ini Setengah kilo 11 ribu Berapa tadi ya Ya Pastilah ya Teman-teman Ada harga Membawa ruta ya Ada seratnya Huuu Hmm 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 enak yang paling di enaknya itu di kersnya ya kers banget hmm gak kecewa pokoknya ini lebih enak digigit langsung juga ya saya mau digigit langsung setelah saya kupas tadi kan saya potong saya pengen digigit langsung ketodongnya ini hmm 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 tadongnya manis hmm iya antara si biji dengan dagingnya selesai cukup lumayan banyak jadi gbitebel dagingnya wow mantap sih oke teman-teman sekian dulu video kali ini dari saya mohon maaf buat teman-teman yang jadinya ngilat boleh dicoba di rumah ya sekian video dari saya kali ini ditunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati